Halo teman-teman, hari ini aku akan bercerita tentang rayap Jadi, apa itu rayap? Rayap adalah keluarga serangga yang tinggal di koloni Mereka bentuknya seperti semut tapi berwarna putih Orang-orang Amerika biasanya menyebut mereka white ant Nah, ini adalah gambar rayap-rayap Seperti semut atau lebah, mereka tinggal di koloni Jika mereka tinggal di koloni, mereka tidak memiliki sayap Tapi, ada beberapa rayap yang bisa memiliki sayap dan percerbangan pada sore hari Mendekati cahaya Nah, biasanya mereka disebut laron atau anai-anai Nah, ada empat jenis rayap Yang pertama adalah rayap pohon, lalu rayap kayu basah, rayap kayu kering, dan rayap tanah Setiap jenis memiliki tempat tinggal mereka sendiri-sendiri Nah, kalau rayap pohon, mereka tinggal di pohon hidup dan tidak menyentuh tanah Kalau rayap kayu basah, mereka menyerang kayu mati dan tidak bersentuhan dengan tanah Nah, kalau rayap kayu kering, mereka juga menyerang kayu mati Menyerang kayu mati seperti rayap kayu basah Tapi mereka lebih, terutama pada yang di bawah atap atau yang kering Koloninya tinggal di dalam kayu dan tidak bersentuhan dengan tanah Nah, lalu ini adalah makanan dan jenis yang membahayakan Makan rayap itu selulosa yang ada di dalam kayu Biasanya dia ada di dalam semua kayu dan segala keturunan kayu Misalnya seperti kertas atau kursi atau dinding kayu dan banyak lagi Nah, ini adalah empat jenis rayap yang mematikan yang bisa menghancurkan gedung Yang pertama adalah rayap makro, rayap makrotermes, rayap kiptotermes, rayap mikrotermes, dan rayap kreptotermes Nah, rayap mikrotermes itu adalah rayap mikro, rayap makro atau rayap besar Rayap kreptotermes adalah rayap kratto, termes, lalu rayap mikrotermes adalah rayap mikro atau rayap kecil Lalu rayap koptotermes adalah rayap koptotermes Nah, ini adalah siklus kehidupan rayap Mulainya dari telur, lalu nimfa, jadi pekerja, dan pejurit, dan nimfa vertil Nimfa vertil akan berubah menjadi rayap, menjadi raron, lalu ketika sayapnya dilepas Mereka bisa berubah menjadi raja atau menjadi ratu rayap, lalu berubah menjadi telur Nah, cara membasminya adalah taruh makanan beracun dalam sebuah tempat Lalu tempatnya ditempelkan ke dinding yang ada rayapnya Lalu tunggu beberapa minggu, lalu ketika ratunya mati, rayap-rayap yang lain akan mati Begitulah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih